Halo Fudis, sore hari ini makan receh mau ajak kulineran di sebelah timurnya Pulau Jawa, tepatnya di Kota Kediri. Kota tertua di Provinsi Jawa Timur ini punya banyak spot wisata kuliner yang asik-asik. Salah satunya ini kuliner Rujak Cingur, Mbah Fatimah. Berlokasi di Jalan Doho, Kota Kediri, Rujak Cingur ini sudah legendaris banget Fudis, soalnya Rujak ini sudah eksis selama lebih dari 50 tahun. Buat Fudis yang mungkin belum tahu, Rujak Cingur merupakan salah satu kuliner khas Jawa Timur. Makanan ini adalah kombinasi dari buah-buahan, sayuran, dan cingur. Nah, bahan cingur ini yang menjadi usur penting dalam hidangan, di mana cingur sendiri artinya adalah moncong sapi, alias bibirnya sapi Fudis. Fudis di Kediri, Rujak Cingur menjadi kuliner favorit loh untuk menu makan siang. Untuk penyajiannya dimulai dari bumbu eleknya. Di sini ada cabai, terasi, gula merah, bawang putih goreng, kacang tanah goreng, dan juga garam. Tak ketinggalan juga ada potongan pisang kelutuk, petis, dan sedikit air. Untuk isiannya, ada potongan timun, lontong, bengkoang, tahu tempe, buah belimbing, dan cingur. Cingur atau moncong sapi ini sudah direbus dan dicampur ke dalam isian rujak. Next, berikutnya kita tambahkan yuk rebusan daun kangkung dan toge. Terus, wadahi semua isian dan bumbu rujaknya dengan wadah daun pisang. Wah, 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 lihatnya aja udah langsung tergoda ya, Budis. Nih, auto lapar gak sih? Bagi yang masih asing sama makanan ini, awalnya emang mungkin sedikit gak biasa ya. Soalnya ada potongan mulut sapi itu dalam isian rujak. Tapi sehabis disantap, rasanya emak super endos. Budis, lapak rujak di sini juga gak pernah sepi loh. Karena selalu bikin lidah pelanggan jadi ketagihan. Apalagi harga seporsi rujak cingur di sini juga terhitung receh. Yakni, cuma 15 ribu aja, Budis. Meski berjualan dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore, sering kali ini pembelinya harus ngantri. Apalagi pas jam makan siang. Wah, itu mah, pokoknya kalau udah datang ke sini, hati-hati kehabisan. Soal rasa juga pas. Jadi, asam manis pedasnya juga kerasa. Terutama petisnya itu sangat kerasa, enak sekali. Anyway, Budis, dahulunya perempuan bernama Siti Fatima ini merantau dari bangkelan Madura bersama suaminya ke Kediri. Sejak itu, bunda mencari penghasilan. Perempuan yang kini berusia 73 tahun ini berjualan rujak keliling. Kini dalam sehari, Mbah Fatima rata-rata bisa menjual hingga 100 bungkus rujak cingur. Ini dia nih baru yang namanya makan, Reci. Menu dan harganya sih boleh receh, tapi seolah rasa, gak pernah recehan.